Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel Renyong bergini langapa orang apa orang apa enak nah di video kali ini seperti biasa ya saya lagi berada di perdapuran dan saya itu lapar hari ini enggak sempat lagi masak nasi ya teman-teman tadi dari pagi ya jam berapa tadi jam setengah 8 sampai tadi jam 12 saya pulak-balik nengokin dodo ya dodo itu berkali-kali jatuh terus berkali-kali rumpahin air sehingga dia enggak enggak punya air yang buat dia minum ya akhirnya saya harus pulak-balik kesana dia kalau udah jatuh kadang ke tempat tidurnya dia terlentang kayak gini dia itu enggak bisa balik lagi kayak gitu guys jadi dia yang namanya juga udah tua ya sama kita pun kalau udah tua mungkin ya mungkin sama ya jadi ya capek nggak capek mau nggak mau saya harus tolong dia ya kasihan ya karena walaupun sekedar anjing pasti akan mendoakan kita ya teman-teman sama mereka punya hati dan punya rasa ya jika kita itu ikhlas menyayangi insyaallah mereka itu walaupun sekedar hewan merasakan pasti sayang kita dan akan mendoakan kita kepada Allah ya Aduh saya lapar banget akhirnya saya terpaksa harus masak mie ya dan mie apa ya mie goreng mie goreng mie sedap gorengnya sebenarnya saya itu enggak begitu suka sama mie sedap gorengnya tapi ini karena darurat daripada saya lapar untuk cepat-cepat makan ya yang instan-instan aja yang cepat-cepat aja ya teman-teman jangan lupa kita selalu bersyukur ya apa yang kita dapat belum tentu ya semua cc-cc di sini tuh dapat makan kadang ada yang membeli sendiri di luar itu tapi gak untuk untuk saya pribadi termasuknya jauh lebih untungnya walaupun kadang waktunya yang gak ada buat makan kadang saya itu saking sebelnya karena gak ada waktu makan daripada saya makannya cepat-cepat buru-buru sekali akhirnya saya kadang makan roti makan biskuit yang penting mondar-mandir kita mengisi perut gitu ya teman-teman dan kebetulan sekarang itu masih ada waktu ya mudah-mudahan si dodo baik-baik aja dan saya tidak bolak-balik lagi kesana ya capek banget karena suatu cukup panasnya minta ampun udah gitu apa ya hujan terus panas hujan jadi cuacanya tuh gimana ya asapnya itu bikin kita itu enggak enak badan dari asap panas terus kehujanan ya teman-teman jadi kita hirup itu udaranya enggak begitu bagus ya bikin kita itu gampang malang sakit ya makanya kita di sini harus tetap jaga kesehatannya teman-teman banyak sekali yang sakit ya karena setiap saya lewat di klinik-klinik ya di klinik-klinik luar itu banyak banget ya yang antri orang-orang sakit mudah-mudahan saya jangan sampai sakit lagi ya cukup kemarin saya itu sakit-sakit kayak gitu jangan ya bagaimanapun harus tetap jaga kesehatannya karena saya sakit di sini pun harus kerja ya enggak ada yang menggantikan tugasnya kalaupun hari ini saya nggak bisa mengerjakan besok ketemu saya lagi ya teman-teman so apa pentingnya ya apa pentingnya saya itu menjaga kesehatan itu sangat penting banget ya teman-teman kalau saya sekali sakit pokoknya numpuk semua kerjaan terus anak-anak enggak ada yang ngurus ya teman-teman enggak mungkin dan bubus langsung enggak kerja dari kantor sering izin hanya karena saya sakit untuk menjemput anak sekolah karena enggak ada yang diwakilkannya enggak ada yang bisa mewakilkan kecuali saya ya semuanya tuh serba lebih sibuk saudara-saudaranya pun semuanya tuh sibuk ya teman-teman punya kesibukan masing-masing jadi saya tuh tanggung jawab penuh atas anak-anak di rumahnya teman-teman so kita makan dulu teman-teman saya ini kebun lapar ayo yang belum makan kita makan dulu yang sudah makan mari kita makan lagi ayo neng-neng sudah siap makan guys belum makan mari kita berdoa dong amin yuk kita makan i mitra ... selamat menikmati 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 selamat menikmati